Oke baik, selamat pagi semuanya. Saya harap Anda dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti materi pagi ini. Dan kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang pemrograman untuk mikrokontroller. Dan khususnya hari ini kita akan lanjutkan materi bagian yang kedua ya. Dengan kita akan melihat langsung bagaimana kita membuat sebuah rangkaian sederhana dan kita memprogram. Jadi untuk kali ini yang akan kita pelajari, pertama untuk output sederhana nanti ada LED Blink, dalam hal ini output digital, kemudian ada LED Dim, dalam hal ini output berupa analog like atau kita akan menggunakan PWM ya. Karena memang di platform yang akan kita gunakan, Arduino Uno dia tidak memiliki digital to analog ya, output. Kemudian untuk di bagian input, untuk sederhana ini kita akan mencoba memprogram sebuah button atau push button, switch. Di mana dia terkategori digital, kemudian kita juga akan mencoba potensiometer sebagai input, berupa input analog ya, dalam sebuah mikrokontroller ya. Kemudian di bagian akhir, nanti kita akan membuat sebuah sistem tersederhana yang menggabungkan input dan output ya. Oke, kita langsung saja pada materi yang pertama yaitu tentang output digital, dalam hal ini LED Blink, atau LED Blink ini LED yang akan on dan off, mati dan menyala ya. Nah, tentunya sebelum kita memprogramnya, maka kita harus mengerti dulu di mana tempat kita mencantolkan LED tersebut, atau koneksinya seperti apa, atau rangkaiannya seperti apa ya. Jadi ini tujuan kita, untuk membuat LED Blink ini, kita mencantolnya di pin 13, Anda lihat di sini ada nomor 13, dan salah satu kakinya pasti di LED ya. Anda sudah familiar saya harap dengan ini, karena sudah diajarkan pada perteman-perteman sebelumnya ya. Jadi untuk menyalakan LED, di sini kita perlu resistor, karena tegangan output Arduino itu 5V, sementara LED tegangan kerjanya di bawah 5V ya, tergantung tipe LED-nya. Ada yang bekerja di 1,7, 1,2, ataupun yang sampai 3. Nah, makanya resistor ini bervariasi, mulai dari, kalau saya di sini pakai 220 Ohm, sampai ada yang 1 Kilo Ohm ya, tergantung nanti desain yang Anda inginkan ya. Untuk sementara kita lihat dulu rangkaian kita seperti ini ya, sangat sederhana, cuma satu output ya, yang satunya di ground ya. Oke, kemudian untuk kodenya kira-kira seperti ini, ya masih sederhana ya, dan mungkin untuk pemula ya, ini ataupun uninformed, ini ya kode yang sangat pendek ya. Kalau dihitung ada 19 baris, kurang 4 baris keterangan ya, sekitar cuma 15 baris kode saya. Yang perlu saya jelaskan di sini, bahwa bentuk struktur umum pemograman kalau kita menggunakan Arduino seperti ini ya, ada yang namanya void setup, dan di bawah sini adalah void loop. Ya, ini standard minimal kita harus mempunyai 2 void ini, di mana setup itu adalah perintah yang hanya berjalan satu kali, artinya semua kode yang kita tuliskan di bawah setup ini hanya berjalan sekali di awal. Kemudian, di dalam void loop ini berarti semua akan berjalan berulang kali atau akan dilakukan terus menerus ya. Jadi mungkin ini agak berbeda dengan gaya pemograman, misalnya kita mau buat web ataupun pemograman aplikasi desktop, karena yang namanya di microcontroller, kita akan selalu mengecek keadaan semua pin, baik input, output itu secara berulang, secepat mungkin ya. Makanya ada yang namanya void loop, dia akan berjalan terus menerus ya. Seperti itu, ini contoh sederahnya saja, dan perlu saya jelaskan di sini, kita karena tadi kita mencantol, kita di pin 13, maka kita harus taruh di sini, ada istilahnya, reservoirnya di sini, pin mode. Pin mode itu apa? Jadi, pin mode di sini output ya, karena kita akan mengeluarkan sinyal, kemudian ada parameter 13 itu pinnya. Jadi, secara sintaks ini adalah, pin mode ini memiliki dua argumen, yang pertama adalah alamat dari pin mana yang akan kita tuju, kemudian dia berfungsi sebagai apa ya, output ya. Bisa juga nanti dia sebagai input, ataupun analog write atau analog read, nanti kita lihat ya. Jadi, pertama kita fokus dulu ke pin mode, pin mode, pin 13 itu kita fungsikan sebagai output ya. Kemudian di bawah sini ada yang namanya digital write ya, digital write kita menuliskan digital pada pin 13, pin yang sama ya. Kemudian value-nya apa? Ada dua, hike dan low 0 atau 1 ya. Jadi di sini kita menuliskan hike, berarti akan menyala ya. Kemudian kita lakukan delay selama seratus, seribu ya. Berarti ini seribu, satuannya adalah milisecond, berarti ini satu detik ya. Kemudian setelah satu detik kita tunda, dia menyala, kemudian kita melakukan apa? Digital write pin 13 atau kaki nomor 13, low. Berarti kita menuliskan, kemudian kita delay lagi sebanyak seribu milisecond atau satu second, kemudian ini akan berulang ya. Jadi nanti programnya ini, dia akan on, off, on, off selama satu detik dengan jarah satu detik ya. Oke, untuk itu kita coba langsung saja di sini kita akan coba mendemokan. Karena memang kalian tidak punya alat, maka ada satu website yang sangat bagus di sini. Yang namanya Tinkercad ya. Kita akan mencoba menggunakan fasilitas di sini. Di sini sudah ada yang saya bikin, tapi Anda bisa mencobanya sendiri. Akan saya tunjukkan caranya. Jadi nanti akan saya kasih link, supaya Anda bisa join di sini bersama saya ya. Jadi kita create new circuit seperti ini. Kemudian kita memilih dulu komponen yang kita gunakan. Contoh ini resistor, satu biji, satu buah ya. Kemudian ada juga lednya. Kita taruh sembarang dulu di mana. Kemudian kita butuh juga controller ya. Kebetulan ini webnya sangat menarik. Arduino Uno ya. Ada ya. Kita taruh di sini ya. Sampai perbasal sedikit. Ops. Tarik sedikit ya. Sorry. Oke. Kemudian kita dapatkan komponennya. Ini akan menuju pin 13. Ini. 11 ini ya. Lakukan sama persis dengan yang digambar ya. Kita untuk menyambungnya tinggal Anda klik saja di salah satu kakinya. Terus seperti ini ya. Dia akan otomatis tersambung atau terhubung ya. Seperti ada yang menarik gitu. Lihat. Jadi ini sudah seperti ini. Sambungannya sudah betul. Angkanya kita bisa ubah. Tadi saya bilang 20 ya. Merah-merah ya. 22 ohm. Ada merah coklat. Oke. Jadi seperti ini rangkanya sudah siap. Tentunya kita akan melakukan pomegraman. Nah di pomegraman tinggal menekan tombol sini. Kode. Di sini ada dua macam kode. Ada yang kode block. Ada pun kode text. Atau keduanya ya. Kita pilih yang text saja. Seperti ini. Nah. Nah lihat. Ada beberapa kondisi tertentu. Dia bisa mendeteksi ya. Programnya. Saya turut ini. Jadi kita tadi cantol ke 13. Setelah kita lihat di kode. Dia otomatisnya. Dia sudah membaca ada koneksi di pin 13. Sebagai output ya. Kemudian juga ini program dasar tadi ya. Sama seperti yang saya jelaskan. Nanti kita akan membuat dia hidup. Mati. Hidup mati selama setetiknya. Langsung saja ya. Karena ini sudah programnya sudah betul. Kita langsung start simulation. Boleh kita tutup jaga. Dulu ini. Sekarang tekan tombol. Oke ya. Dapat Anda lihat. Di bagian sini ya. Lednya mulai mati menyala. Mati menyala ya. Selama dengan jeda satu detik. Nah disini juga disimulasikan. Kalau dibentuk fisiknya memang. Arduino Uno ini memiliki led internal ya. Artinya pin 13 sudah secara internal tersambung. Sehingga. Fenomena yang disini itu akan sama dengan disini ya. Jadi cukup-sukup sederhana dengan menggunakan software ini. Anda bisa belajar bagaimana memprogram Arduino. Walaupun Anda tidak memiliki hardware-nya. Kemudian disini untuk menyetopnya. Anda bisa tekan saja. Stop. Oke ya. Jadi itulah program pertama Anda. Mungkin Anda bisa coba. Mungkin saya ingin menambahkan delay-nya. Dia untuk height-nya atau hidupnya 2 detik ya. Kita coba saja. Kita tutup ini biar kelihatan. Nah benar ya. Akan menyala lebih lama 2 detik. Dibandingkan mati. Oke. Jadi itulah program pertama kita. Ini kalau di pemograman hardware namanya Hello World. Atau LED Blink ya. Kita tutup. Kembali ke bagian berikutnya ya. Jadi LED Blink sudah kita lakukan. Kemudian berikutnya kita akan melakukan LED DIM atau FET. Ya istilahnya. Kita akan meredupkan dan menerangkan redup terang-redup terang. Nah. Untuk melakukan itu rangkaiannya seperti ini. Ya. Berbeda dengan tadi. Karena output yang kita inginkan dia berupa. Mirip sinai analog. Jadi analog itu bukan cuma 0 dan 1. Ada keadaan di antara. Ya. Karena ini Arduino berarti keadaan di antara 0 dan 5. Jadi dia akan naik di antara 0 dan 5 ya. Jadi bisa saja dia 3, 4, 1 ya. Tegangan atau 1,2, 1,3 dan seterusnya. Tergantung program yang kita akan buat nanti ya. Nah ini sambungannya seperti ini. Kita tidak menyambungkan di pin 13. Seperti yang saya katakan tadi. Tapi kita menyambungkan di pin 9. Di mana pin 9 ini. Anda lihat kalau ada yang tanda dash itu bergelombang. Itu artinya PWM. Itu analog light. Kita bisa mengatur nilai di antara 0 dan 5. Oke ya. Kita lanjut saja ke bagian kodenya ya. Seperti ini. Ya. Kira-kira seperti ini. Mungkin ada agak berbeda dengan yang tadi. Karena di tadi kalau tadi kita cuma punya setup dan loop. Sekarang kita ada ketambahan satu variable yang kita deklarasi di sini ya. Ada namanya variable brightness yang kita coba deklarasi di awal. Dan kita memberikan nilainya 0. Kemudian tipe dapatannya apa? Int itu integer ya. Berarti bilangan bulat ya. Karena memang PWM itu rangenya cuma 0 sampai 255. Jadi kalau dia 0 dia mati atau ya mati. Kemudian 255 dia itu menyala paling terang. Kemudian ada nilai antara tentunya di 0 dan 255 itu. Yang saya katakan tadi nilai di antara itu. Kalau secara program kita bilang 0 sampai 255. Tapi secara tegangan di luar dia 0 sampai 5. Jadi kita harus mapping. Tapi di sini sudah fungsi bawaan biasanya di Arduino. Kita tidak perlu apa ya. Artinya kita bisa menggunakan fungsi map untuk mematakan 0 sebagai 0 volt. Dan 255 itu sebagai 5 volt. Nanti Anda lihat seperti apa fungsinya. Yang pasti di sini ada satu variable yang kita coba deklarasi di sini. Untuk melengkapi mulusnya program ini kita buat ya. Seperti biasanya di sini kita harus di dalam setup ini kita menambahkan satu baris kode pin model. Karena kita akan menentukan pin 9 tadi sebagai output. Jadi kita harus taruh kalau tadi 13. Sekarang kita pindah kaki kita harus pindah juga ya. Kemudian di bagian loop sini karena tujuan kita memogram adalah membuat dia menjadi terang. Kemudian jadi redup. Maka kita menggunakan for loop di sini. Ada for loop sederhana. For loop di mana brightness sama dengan 0 dan brightness kurang dari 255 maka dia akan naik secara teratur. Sebanyak 5 kali ya. Saya kira untuk gaya pembangunan for loop di sini Anda sudah familiar ya. Karena ya biasanya ya ini brightness berarti minimum, maksimum ya. Kemudian addernya di sini ya kita menambahkan 5 ya. Menambahkan 5 di setiap loopnya. Jadi akan naik 0, 5, 10, 15, 20 dan seterusnya sampai dia maksimum 255 ya. Di sini dia akan melakukan penulisan analog bright di pin 9 brightness. Nilai brightness yang dia iterate di sini ya. Dengan increment sebesar 5. Kemudian setelah itu dia akan delay 30 detik lagi. Kemudian dia akan melakukan decrement di sini ya. Decrement dari 255 menjadi 0 dengan step minus ini kan. Seperti itu ya. Kurang-kurang 5 orang menarik bilang. Seperti itu masih pada kaki yang sama. Nilainya brightness diambil dari yang di sini ya. Kemudian dia akan delay 30 detik dan dia kembali lagi. Jadi dia akan meloop lagi ke loop sini sehingga dia terang, redup, terang, redup, dan seterusnya ya. Oke kita coba ke live demonya seperti apa ya. Jadi dari gambar yang terakhir tadi, saya tidak akan create baru lagi. Nanti kalau ada, ada yang belajar create baru dari awal. Saya hanya mencoba memodifikasi saja yang dari sini sehingga saya pindah ke kaki atau pin nomor 9 ya. Seperti ini ya. Kira-kira sudah sama. Kodenya masih kode yang tadi ya. Dia tidak auto detect. Tapi kita bisa copy saja kode yang sudah saya buat ya. Yang saya tunjukkan tadi kepada Anda. Saya copy dulu dari sebelah. Terus kita paste di sini. Kita paste di sini. Kira-kira ini kode yang saya jelaskan tadi. Kita tutup. Kita run. Anda lihatnya dia terang. Kemudian dia redup. Terang. Redup. Terang redup ya. Anda bisa mengatur, mencoba mengatur juga delay-nya bisa. Terserah misalnya dia berhenti selama 1 detik. Atau ya berhenti 1 detik disamakan aja biar. Oke ya. Tidak lama dia terang terus dia duduk lagi ya. Oke. Oke benar-benar Anda paham ya. Dengan efek yang sudah dijelaskan ini. Dan selanjutnya kita akan masuk ke bagian berikutnya. Slide berikutnya ya. Ke bagian. Sekarang input sederhana ya. Dimana input digital berupa button. Dan Koneksiannya seperti ini. Atau rangkaiannya seperti ini ya. Ada 1 push button disini. Kemudian ada juga resistor sebelah sini ya. Dimana Resistor ini disambungkan ke bagian ground. Dan salah satu kaki di push button ke bagian 5 volt. Sementara Yang bagian segini dia sambung ke pin 2. Anda harus perhatikan supaya Anda mempunyai tidak salah. Contoh kodenya seperti ini ya. Ya. Masih seperti tadi. Tapi kita mempunyai variable baru ya. Kita declare Yang namanya Button state. Kita beri nilai 0. Dan Tipe datanya integer seperti ini. Nah karena kita akan mensimulasikan Sebuah input. Maka kita perlu melihat efeknya kan. Maka Disini ada 2. Jadi pin model. Di pin 2 tadi tempat Kita menyantun push button. Itu sebagai input. Kemudian kita akan melihat efeknya. Kita akan melihat Respon dari LED Di pin 13. Ini kita Declare dia sebagai Output ya. Nah. Kemudian di bagian loop sini. Jadi nanti program ini akan bekerja Untuk melihat Apakah ada tombol ditekan atau Tidak ya. Jadi button state ini Digital read. Berarti digital read dia membaca input digital. Digital read 2. Berarti Di Kaki nomor 2. Dia akan mengecek Jika dia ditekan Jika If button state high Maka dia apa Dia akan menyalakan Apa Ya LED di Pin 13. Jika tidak LED di pin 13 Akan mati Kemudian kita Delay 10 Millisecond Kemudian dia Berulangan Mari kita lihat Programnya Seperti apa Live demo nya Seperti apa Di sini Kita akan merangkai Seperti Yang tadi Cuman saya akan Mengambil saja Yang Jadi saya hapus dulu Yang disini Yang sudah ada Nanti kalau anda Anda Coba rangkai sendiri Biar familiar Yang sudah ada di sini Untuk mencetokkan saja Saya bisa pilih Arduino di sini Kemudian Button ini Saya bisa tarik saja Ini ke dalam sini Sudah sama persis Seperti yang saya jelaskan tadi Koneksinya sudah sama Kita cek dulu Oke Di sini Kemudian nanti kita akan Melihat kodenya Seperti apa Kita lihat yang text saja Kalau anda tertarik Belajar block code Silahkan ya Menarik juga ya Oke Programnya sudah sama Seperti yang saya jelaskan tadi Kita mengecek dulu Oh ya pin nya sudah betul Ini Pin out input nya sudah betul Pin out input nya sudah betul Oke Kita bisa Tutup dulu ini Dan kita bisa Start simulation Sudah jalan Anda perhatikan Karena saya tidak berangkai Lagi led yang baru Di sini Anda perhatikan saja Yang di sini ya Di sini kan Update inlet nya Jadi kalau saya tekan Dia akan menyala Bisa Saya lepas Dia mati Mungkin Secara visual Di anda mungkin Karena kualitas video Mungkin anda tidak Terlalu Bisa melihatnya dengan baik Tapi anda bisa Melakukan latihan sendiri ya Nanti saya Bagikan linknya Oke Jadi seperti itu Tekan Mati Tekan Kalau anda ingin Mencoba juga Merubah Misalnya Koneksinya Boleh misalnya Oh saya pindahkan Maunya Saya mau pindahkan Ke Ke Pin nomor Empat Misalnya Pin nomor empat Tombolnya kita Sama Karena ada Kebutuhan lain Di pin 2 Maka saya pindah Misalnya tombol di pin 4 Berarti anda harus Merubah juga di Di kode nanti Jadi ini Inputnya anda ganti Jadi 4 Semua yang ada Semua yang ada 4 Semua yang ada 4 disini E2 disini anda ganti Jadi 4 Kecuali yang 13 Karena dia output Kita coba Start simulation Tutup sini Jadi ya Anda lihat ya Di bagian sini Lampunya menyala Selepas Oke Jadi seperti itu Jadi sangat mudah ya Dengan adanya Simulator web Online ini ya Oke Kita lanjut Ke bagian Selanjutnya ya Dimana Kita akan mencoba Melihat bagaimana Pengaruh dari input Analog Dalam hal ini Kita menggunakan Potentiometer Oke Rangkaiannya Seperti ini ya Kita menyambungnya Karena di aduino Analog Port atau pin Yang ada di bawah sini Maka Saya tempatkan Potensinya di bawah sini Ya Mungkin sebagai Pengingat saja Bahwa Potensi itu Tiga kaki Dimana ada Dua kaki kiri dan kanan Pin kiri dan kanan Itu tempat kita Mencantulkan Tegangannya ya Kalau disini 5 volt Yang sebelah kiri Kemudian ground Sebelah kanan Kemudian yang tengah ini Inilah Keluaran Atau biasanya Orang menyebutnya Wiper Wiper Inilah yang nanti Akan Diumpankan Ke analog input Jadi Kita akan memutar Dari kiri ke kanan Maka tegangannya Oh sorry Ya Karena ini prinsipnya Pembagi tegangan Maka Tegangan disini Akan berubah Dengan range 0 sampai 5 0 sampai 5 Sehingga Semakin kita putar Maka dia akan Semakin naik Begitu juga Sinyal analog yang dikirimkan Ke input sini Akan naik Atau berubah dari 0 volt Sampai 5 volt Nanti kita lihat Reaksinya Seperti apa Kemudian untuk Programnya Seperti ini Mungkin Masih mirip Dengan Sebelumnya Tetap kita ada Yang namanya Sensor value Kemudian Setupnya Seperti tadi Kita butuh Pin tambahan Untuk melihat Responnya Tapi di pin Mode yang pertama Pin mode A0 Anda lihat A0 itu alamat Dari Analog input 0 Jadi A0 itu Sebagai input Kemudian 13 Sebagai output Seperti tadi Kemudian Scenario yang kita mainkan Adalah Kita akan membaca Analog input Jadi kita menggunakan Perintah ini Analog read Pin bersangkutan A0 tadi kan Kemudian kita menyimpan Di variable sensor value Kemudian Digital write High Artinya apa Dia akan menyala Dia akan menyala dulu Pin 13 Kemudian disini Yang kita mainkan Variable nya adalah Delay Delay ini Atau Kalau tadi Let blink kan Delay nya kita atur Cuman 2 detik Atau 1 detik Sementara Kalau Di skenario ini Yang kita mainkan Delay itu Semakin Kita putar Potensionnya Maka Delay nya Akan Bisa semakin Membesar Atau mengecil Tergantung Arah kita putarkan Jadi seperti itu Delay Delay nya Mengambil nilai Dari sensor value Sekali lagi Kemudian dia akan Mati Kemudian dia akan Delay lagi Dengan mengambil nilai Dari sensor value Dimana Sensor value Itu yang tadi Membaca Inputan Analog Oke kita ke bagian Live demo ini Kita kembali lagi ke Bagian sebelah sini Kita hapus Yang ini Kita ambil Yang bagian Analog input Kita taruh Di sini Sambungannya Sudah saya jelaskan Tadi Kita langsung Lihat kode programnya Kita pilih yang Text saja Seperti ini Sama Itu skenario Yang kita lakukan tadi Kita akan mencoba Merans Lihat ya Ini Delay nya tetap kan Tapi semakin Kita putar Anda lihat ya Dia semakin lama Kita pindah ke Sini sedikit Kita putar lagi Kesini Tidak ada Delay 0 Delay 0 Atau menyala terus Ini anda lihat ya Bisa apa Anda bisa Perhatikan ini Kalau kurang jelas Mungkin anda bisa Coba sendiri Yang pasti kita akan Mutar sini Dari kiri ke kanan Atau kanan ke kiri Efeknya Terhadap delay Jadi saya harap Anda bisa mengerti Dengan contoh Contoh sederhana Yang sudah Saya berikan Hari ini Jadi ada Di output kita Ada dua Kemudian di Input juga Ada dua Baik digital Maupun analog Yang sudah saya jelaskan Nanti kita akan Mencoba membangun Sistem sederhana Dimana sistem ini Yang saya maksudkan Ini adalah gabungan Dari kedua input tadi Jadi Ini akan menjadi Bahan latihan Untuk anda Silahkan anda gabungkan Cara kerja input Dari potensiometer ini Terhadap Led Yang bukan blinking Tadi kan cuma hidup mati Kalau ini Led Yang analog light Tadi Yang ada PWM nya Jadi Semakin ke kiri anda putar Dia akan semakin terang Semakin ke kanan Dia akan Semakin redu Silahkan anda gabungkan Untuk latihan Ataupun tugas Sehingga Memberikan efek Dan ini Kodenya sudah ada Mungkin anda tinggal Memodifikasi Menyambung Mana yang input Mana yang output Anda tinggal Rubah-rubah sedikit Dan ini pasti Jadi Sekali lagi Saya putar Seperti ini Semakin tinggi Potensi Maka Light nya akan Semakin terang Berarti Sebaliknya Semakin kecil Potensi Maka Light nya akan Semakin Duduk Mungkin Itu dulu Dari saya Untuk Materi Di Pemograman Sederhana Ini Saya harap Anda bisa Mengerti Dan mengikuti Materi Yang saya berikan Hari ini Dan Semoga Anda terpicu Untuk belajar Karena Anda tidak perlu Membeli Arduino yang asli Sekarang Sudah Sudah disediakan Anda tinggal Menggunakannya Dan Anda Banyak Berlatih Khususnya Fokus Ke Pemuraman Oke Sekian dari Saya Dan Terima kasih Terima kasih Terima kasih.